Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para asiswa sekalian Kali ini kita akan Belajar tentang Rata-rata data tunggal Ini adalah konsep awal Atau konsep dasar yang memang harus kalian Ketahui tentang Bagaimana cara menghitung Rata-rata data tunggal Jadi masih sangat sederhana sekali Baik, untuk menghitung Rata-rata data tunggal Kita menggunakan rumus Yaitu X bar sama dengan Itu adalah jumlah Atau sigma Itu dari X yang pertama Sampai dengan N Jadi dari Data yang ada Atau XI Ini kita bagi dengan Banyaknya data Atau jumlah Atau jumlah data Itu dibagi dengan Banyaknya data X bar ini disebut dengan Rata-rata Oke kita Contohkan Misalkan ada Data ya Ada angka 2 Kemudian ada 5 Kemudian 4 Kemudian 3 Kemudian 8 Kemudian 8 Kemudian 3 lagi Kemudian 5 Oke kita akan mencari rata-rata Dari data ini Bagaimana caranya Kita cari saja ya Ini 2 Kita tambah 5 Kita tambah 4 Kita tambah 3 Kita tambah 8 Kita tambah 6 Kita tambah 3 lagi Kemudian kita tambah 5 Ini totalnya Kita bagi Dengan Banyaknya data Ada berapa Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti kita bagi 8 Oke Ada berapa Datanya Kita Jumlahkan Oke 2 tambah 3, 5 Tambah 5, 10 Oke Tambah 10 lagi 20 Oke 20 Di 8 Tambah 8, 16 Berarti ada 36 Oke Kita bagi 8 Berapa 36 Bagi 8 Oke Kita bisa Hitung ya Oke Yang mendekati Adalah 4 4 kali 8 32 Oke Berarti Ini 4 Kita Tambahkan 40 Berarti Oke Berarti Nilainya Adalah 4,5 Oke Itu Cara Sederhana Menghitung Rata-rata Nah konsep ini Kalian akan Gunakan Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Bapak Lampirkan Dalam Lembar Kerja Kalian Tentunya Tentang Rata-rata Atau Menyelesaikan Masalah Terkait Dengan Rata-rata Data Tugal Oke Selamat Belajar Semoga Sukses Untuk kalian Semua Dan Teruslah Kalian Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh